Untuk sesua kita akan beranjak ke Tentang Apa Pendekatan teoretis yang dipakai oleh Apa Di Saskia Terutama Bagaimana dia Membingkai Gerakan Perempuan Negerwani di Indonesia Dengan pendekatan teoretis Malam ini Ini sangat spesial Karena Karena ada Sophie yang Sudah berkenan untuk Ikut berdiskusi Memantik diskusi dan Juga sista yang Juga berkenan Malam ini dan Terusnya Mungkin Sophie malam ini adalah malam Diskusi terakhir ya Iya Karena dia akan pamit Pulang Ke kampungan Kita langsung saja Kepada Siapa dulu Oke Sophie dulu Terima kasih Silahkan Terima kasih juga Maaf kalau bahasa Indonesia saya kurang Langkah Atau kurang baik Kalau ada pertanyaan Silahkan langsung Tanya saja Kalau ada Oke Jadi Saya membaca Lepas kedua Dalam buku Sestia Dan saya pikir itu Keting Bahwa kita Melihat Konsep gender lagi Karena Dia menggunakan Konsep gender Sebagai Alat Untuk analisis Kerakan Cumpuan di Indonesia Ya khususnya Kerwani Dan Kesejahtera Dalam Kejarah Indonesia Kesejahtera Namima Atau Namima Dan Kesejahtera Ya Dan Dia bertanya Tentang Implikasi Gender Dalam Kejadian Dan Perbuatan Toko Dalam Sejarah Indonesia Mungkin Pada awalnya Saya Akan Menjelaskan Sedikit Tentang Konsep gender Apa itu Gender Mungkin Kebanyakan Kawan Sudah Sahu Gender Itu Adalah Ya Ada Suatu Yang Sosial Jadi Ada Seks Dan Gender Konsep Konsep Gender Itu Sama Kali Muncul Dengan Filsuk Simone De Buah Walaupun Dia Belum Menggunakan Nama Itu Tapi Dia Menulis Pada Tahun 19 19 19 Seorang Bayi Tidak Lahir Sebagai Perempuan Tapi Dia Dijadikan Perempuan Secara Sosial Sama Untuk Laki Laki Muda Jadi Nama Gender Itu Pertama Kali Diverikan Oleh Ruben Pada 19 75 Apa Arti Kalimat Arti Kalimat Muda Itu Misalnya Anak-anak Diverikan Tugas Yang Tentu Bergantung Dengan Contohnya Mungkin Perempuan Anak Perempuan Lebih Sering Harus Mengurus Adik-adik Nya Atau Dia Diadak Mainan-mainan Yang Tentu Dan Dia Diverikan Baju Yang Tentu Mungkin Bajunya Baju Perempuan Merah Dan Baju Laki-laki Biru Tapi Mungkin Itu Juga Perempuan Akan Belajar Dia Harus Cantik Dan Laki-laki Akan Belajar Dia Harus Berani Dan Orang tua Biasanya Atau Tuga Autoritas Autoritas Selain Punya Pengharapan Kepada Anak Itu Yang Sangat Berbeda Tergantung Gender Anak Mereka Atau Betulnya Specs Anak Mereka Meskipun Mungkin Pengharapan Itu Tidak 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 Konsep Gender Itu Kita Bisa Lihat Dengan Terang Kalau Kita Membandingkan Budaya Budaya Yang Berbeda Contohnya Di Eropa Hari ini Kebanyakan Laki-laki Mungkin Bertanggung jawab Sedikit Lebih Untuk Pekerjaan Rumah Tangga Daripada Disini Pasar Dan Disana Juga Pada Tahun 1960-an Laki-laki Masih Belum Belum Membantu Sedikit Di rumah Pemindah Tetapi Juga Di Budaya Budaya Tradisional Ada Banyak Contoh Dimana Pekerjaan Dibagi Di antara Laki-laki Dan Perempuan Secara Yang Jauh Berbeda Daripada Disini Atau Di Eropa Atau Negara Negara Lain Jadi Artinya Gender Itu Sesuatu Atau Apa Yang Kita Pertikir Apa Itu Perempuan Apa Laki-laki Itu Tengah Bergantung Budaya Dan Masyarakat Ya Soalnya Dalam Bahasa Indonesia Dan Contohnya Dalam Bahasa Jerman Juga Tidak Ada Dua Kata Untuk Sex And Genre Jadi Dalam Bahasa Kita Tidak Bisa Dumbedat Han Tapi Mungkin Lebih Baid Man Adopti Kata Kata Itu Untuk Supaya Tidak Bing Undo So Ya Die Indonesia Dan Die Spania Tepat Lain Sampai Sampai Hingga 80-an Hampir Tidak Ada Kritik Terhadap Gagasan Kosat Alam Perempuan Atau Determinisme Biologis Jadi Gagasan itu Menganggap Bahwa Perempuan Punya Sifat-sifat Yang Tentu Karena Biologi Mereka Karena Mereka Melahirkan Anak-anak Mereka Juga Bertanggung Derap Untuk Pematangga Untuk Merawat Dan Menurus Anak-anak Tentu Sifat-sifat 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 Hubungan Dekat Dengan Gender Atau Sifat-sifat Determine Gender Dan Soalnya Perempuan Dengan Cara Itu Digambarkan Sebagai Jenis Yang Lebih Jemak Seperti Padahal Oh ya Sasuke Menurut Tentan Scott Yang Katakan Dendara Pertama Adalah Elemen Yang Membentuk Hukum Sosial Data Perbedaan Perbedaan Dan Kedua Cara Utama Menandai Hubungan Kekuasaan Jadi Struktur Kekuasaan Patrikat Menurut Scott Adalah Empat Konfigurasi Gender Yang Merupakan Identitas Subjektif Yang Saling Perhubungan Dan Ya Pertama Itu Sebagai Simbol Budaya Contoh Saskia Itu Dalam Wayang Toko Toko Yang Kepentu Yang Ya Di mana Ada ekspresi Apa itu Gender Di Indonesia Terus Sebagai Konsep Normatif Itu Biasanya Dalam Bentuk Pasangan Atau Keluarga Tapi Itu Ada Pengaruh Juga Dalam Kontes Lebih Luas Dalam Masyarakat Dalam Politik Misalnya Oh ya Sifat Yang Seolah-olah Mengandai Kumpulan Dan Laki-laki Contohnya Suharto Menklaim Bahwa Order Itu Bersifat Jantan Sementara Kaut Itu Bersifat Besinan Itu Contoh Terang Ada Contoh Lagi Ketika Kakek Saya Masih Muda Dia Pikir Bapak Perempuan Tidak Cukup Sadar Untuk Menyofir Mofir Jadi Kalau Dia Hidup Di Dalam Masyarakat Yang punya Pemikiran Yang Sama Pasti Ada Dampak Besar Kepada Politik Tuga Mungkin Semua Politik Ada Laki-laki Dan Mungkin Mereka Melakukan Kebijakan Tentu Karena Kepercayaan Itu Dan Itu Akan Dampak Untuk Semua Masyarakat Dan Konfigurasi Ketiga Implikasi Politis Perjuangan Terhadap Pandangan Dan Simbol-simbol Tersebut Ya Dan Misalnya Dalam Sejala Indonesia Ada Dua Periode Perjuangan Dan Dua-duanya Ada Dampak Rumit Bagi Simbol-simbol Dan Konsep Jender Dua-duanya 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 Jadi Ada Ya Soalnya Pada Kira-kira Lapan puluhan Karena Perempuan-perempuan Punya Pengalaman Pengalaman Yang Sangat Berbeda Tergantung Kelas Mereka Agama Dan Lain-lain Mereka Mungkin Tidak Melihat Mereka Mendiri Sebagai Satu Kelompok Atau Dan Itu Sulit Untuk Perlawanan Dusama-sama Namun Saya kira Katakan Keragaman Itu Juga Bisa Menjadi Sumber Kekuatan Dan Pengalaman Dan Bisa Mendukung Solidarisasi Antara Penumpuan Tetapi Itu Saya Pikir Interseksionalisme Itu Konsep Yang Konsep Penting Karena Itu Menuntukkan Bahwa Tidak Semua Perempuan Punya Pengalaman Yang Sama Dan Mungkin Kalau Ada Dua Perempuan Di Georgia Dua Duanya Berumur 25 Tahun Tapi Satu Mereka Adalah Anak Kaya Dia Orang Jawa Dia Hidroseksual Dan Yang Lain Asli Papua Keluarganya Miskin Dia Bekerja Sebagai Buhu Di Pabrik Dan Dia Homoseksual Jadi Untuk Yang Dua Persi Pengalaman Dia Sangat Berbeda Dari Perempuan Sama Jadi Tidak Hanya Faktor Georgia Yang Penting Dalam Analisis Ya Apa Analisis Sosial Dan Mungkin Pengalaman Perempuan Dan Gerakan Perempuan Duga Mengapa Perempuan Perempuan Mengalami Masalah Dan Mengapa Mereka Diberikan Gerang Yang Mereka Mungkin Tidak Mau Karena Gender Itu Itu Adalah Hubungan Dengan Ketua Kekuasaan Saya Pikir Dan Saya Juga Menurut Tentang Itu Konsep Kekuasaan Sangat Penting Dalam Kontek Itu Karena Untuk Dia Dalam Setiap Kekuasaan Tidak Langsung Tetapi Itu Berada Di Dalam Bentuk Diskursus Atau Wacana Dan Artinya Ada Sesuatu Yang Benar Yang Kita Berpikir Itu Benar Karena Itu Di Dalam Diskursus Atau Wacana Yang Dominant Dan Itu Sangat Mempengaruhi Pengalaman Dan Hubungan Sosial Kita Dan Wacana Menjadi Cara Bagaimana Kekuasaan Itu Dilanjutkan Atau Di Dalam Masyarakat Yang Banyak Kata-kata Yang Berkait Atau Yang Terkait Kerempuan Dan Laki-laki Dan Pasangan Dan Wacana Itu Bukan Sesuatu Yang Stabil Tetapi Ada Beberapa Wacana Dalam Waktu Sama Dan Kadang-kadang Satu Wacana Lebih Kuat Atau Berkembang Dan Yang Lain Melosot Atau Ya Mungkin Itu Bagi saya Mungkin Kamu bisa Dilanjutkan Sikit Dan Ya maaf Mungkin Berlanjut ke Tentang Gerakan Perempuan Ya Disini Apa Mungkin Teman-teman Juga Ada yang Sudah Punya Bukunya Masih Juga Berbicara Tentang Apa Aspek Teoritis Gitu Dari Politik Apa Namanya Dari Gerwani Ya Yang dia Bahas Disini Nah Cuma Yang Menarik Adalah Bahwa Si Saskia Ini Dia Melihat Dari Angle Bahwa Gerwani Didekati Dari Sebagai Sebuah Organisasi Yang Punya Karakter Feminis Sosialis Dan Kemudian Secara Teoritis Ini Ada Tiga Hal Yang Kemudian Bersinggungan Dengan Politik Dan Ideologi Dari Gerwani Yang Dia Sebutkan Adalah Pertama Tentang Apa Ideologi Feminismenya Yang berkaitan Dengan Perjuangan Perempuan Yang Diusung Gerwani Kemudian Juga Tentang Tentang Ideologi Marsisme Karena Hubungan Gerwani Dengan Partai Komunis Seperti Itu Nah Dan Kemudian Juga Yang Yang Juga Ditambahkan Adalah Nanti Ideologi Seperti Nasionalisme Yang Itu Memang Belum Dibahas Di Dalam Bab Dua Tapi Akan Dibahas Di Selanjutnya Seperti Itu Dan Akan Ada Persoalan Ketika Berbicara Politik Feminis Dan Kemudian Bertemu Dengan Marsis Perjuangan Marsisme Itu Ternyata Tidak Apa Namanya Tidak Harmonis Ketika Ketika Ideologinya Itu Kemudian Di Apa Ya Di Ejauantahkan Menjadi Sebuah Program Politik Ternyata Juga Ada Sebuah Apa Semacam Kles Diantaranya Secara Konseptual Ya maupun Mungkin Yang akan Dijelaskan Dalam Buku Ini Lebih lanjut Adalah Secara Praksis Politiknya Yang menarik Saskiah Membahas Bahwa Bagaimana Misalkan Gerwani Ini Mendapat Pengaruh Dari Misalkan Nasionalisme Alah Soekarno Misalkan Dalam Program Politiknya Karena Kedekatan Gerwani Dengan Soekarno Misalkan Cenderung Misalkan Cukup Mengakomodir Aku Sempat Baca Aku Lupa Di Bak Mana Tapi Nanti Nanti Akan Kesitu Maksudnya Sudah Dibahas Di Bab Buah Kenapa Feminisme Dan Marsisme Itu Tidak Harmonis Ada Kles Ada Sedikit Persoalan Di Dalamnya Dan Itu Berawal Dari Sesuatu Yang Konsepual Yang Kemudian Berujung Pada Perbedaan Perbedaan Pandangan Politik Politik Misalkan Gerwani Mengakomodir Soekarno Kepentingan Nasionalisnya Namun Juga Di Satu Sisi Misalkan Dari PKI Ketika Berbicara Tentang Revolusi Dan segala Macam Berbicara Tentang Perjuangan Kelas Misalkan Juga Ada Kalau Secara Konseptual Dalam Aliran Kita Dalam Beberapa Banyak Literatur Menyebutnya Sebagai Feminis Marxis Yang Berbicara Bahwa Semua Persoalan Perempuan Itu Akan Selesai Ketika Revolusi Itu Dicapai Maka Akan Otomatis Persoalan Persoalan Atau Ketidak Setaraan Ketidak Adilan Gender Itu Akan Selesai Secara Otomatis Ini Yang Aku Pikir Menjadi Titik Tolak Saskia Ketika Dia Mengkritisi Apa Namanya Politik Gerwani Secara Konseptual Dan Bahwa Gerwani Ini Ternyata Cukup Dari Satu Sisi Cukup Mengakomodir Sisi Itu Itu Juga Misalkan Apa Namanya Pengaruh Juga Dari Misalkan Kedekatan Dengan Soekarno Misalkan Meskipun Tapi Di satu Sisi Gerwani Juga Yang Paling Lantang Misalkan Menentang Poligami Ketika Soekarno Tidak Gitu Misalkan Seperti Atau Keles Juga Misalkan Masalah Kontrasepsi KB Misalkan Ketika Soekarno Itu Tidak Sepakat Gitu Karena Ketika Melihat Itu Bagian Dari Apa Namanya Manusia Itu Jumlah Manusia Yang Banyak Itu Untuk Resources Revolusi Kita Seperti Itu Sementara Sebaliknya Seperti Itu Namun Di sisi Lain Mungkin Teman Sering Baca Tokoh Pimpinan Di Gerwani Sangat Respek Luar Biasa Terhadap Soekarno Memiliki Kedekatan Yang Sangat Dekat Dengan Soekarno Maupun Misalkan Politik Yang Program Program PKI Misalkan Seperti Itu Nah Kayaknya Dari Saski Ini Dia Bisa Mengkritisi Persoalan Persoalan Itu Hanya Saja Ini Di Akhir Bab Dua Ini Dia Gantung Gitu Jadi Dia Baru Akan Beranjak Ke Masalah Itu Tapi Belum Belum Membahas Seperti Apa Terus Kemudian Juga Misalkan Gini Misalkan Yang Tadi Feminis Marxis Kemudian Juga Aliran Yang Lain Feminis Sosialis Saskia Ini Ambil Dari Feminis Sosialis Seperti Itu Nah Poin Penting Adalah Saskia Itu Menanap Ambivalensi Ambivalensi Dari Gerwani Ketika Dia Ini Feminismenya Sosialis Tapi Kemudian Juga Masih Marxis Gitu Masih Gimana Ya Masih Sepertinya Seperti Itu Masih Ada Ambivalensi Dalam Gerwani Kalau Bicara Aliran Gitu Kalau Mau Dilabelkan Seperti Itu Karena Itu Tadi Karena Kita Belajar Itu Setelah Gelombang Kedua Gitu Gelombang Kedua Feminisme Ketika Gelombang Pertama Hanya Ada Akar Yang Besar Feminis Liberal Kemudian Apa Namanya Yang Marxis Kemudian Yang Radikal Itu Jelas Perbedaannya Ketika Gelombang Pertama Nah Sementara Ini Gerwani Sudah Ada Tahun 50-an Seperti Itu Sementara Saskia Berbicara Atau Mengkritisi Dengan Teori-teori Yang Juga Delauratis Terus Foucault Yang Sudah Kontemporer Pembacaan Kembali Ke Masa Lalu Seperti Itu Jadi Kalau Mungkin Misalkan Mau Melabel Itu Seperti Itu Kira-kiranya Ada Ambivalensi Antara Politik Feminis Sosialis Maupun Juga Yang Masih Politik Feminis Marsis Kemudian Juga Berkembang Bahwa Ada Mitos Bahwa Ini Ada Gerakan Perempuan Utara Dan Selatan Kalau Disini Bahasanya Saskia Sebetulnya Mungkin Sederhananya Ngomongin Gerakan Perempuan Yang Di Negara Maju Sama Yang Negara Yang Bekas Terjajah Seperti Misalkan Indonesia Misalkan Waktu itu Gelombang Feminisme Ketika Tahun 50-an Itu Baru Mau Menjelang Gelombang Kedua Jadi Kan Itu Baru Setelah Gelombang Pertama Dari 1870-an Sekian Sampai 1920 Itu Gelombang Pertama Yang Itu Tadi Tiga Aliran Utamanya Itu Adalah Feminis Yang Liberal Terus Kemudian Yang Marsis Sosialis Kemudian Yang Radikal Baru Kemudian Ada Geruannya Ini Nyampainya Di Indonesia Itu Jadi Ada Semacam Mitos Bahwa Ketika Kita Bicara Problem Perempuan Itu Hanya Khususus Isu Perempuan Itu Semacam Kamu Ini Seakan-akan Kalau istilah Sekarang Itu Identitas Politik Identitas Mengversuskan Politik Kelas Dengan Politik Identitas Aku Lupa Disini Bahasanya Apa Tapi Gampangannya Seperti Itu Sementara Ini Selalu Ada Isu Utama Selalu Ada Persoalan Yang Lebih Besar Dari Itu Yaitu Itu Tadi Apa Namanya Persoalan Apa Namanya Kelas Yang Itu Lebih Utama Dan Itu Intinya Itulah Yang Utama Ketika Sudah Beres Barulah Kita Bicara Yang Lain-lain Itu Misalkan Persoalan Penindasan Yang Dalam Perluan Seperti Itu Jadi Sebetulnya Klasik Gitu Ketika Mungkin Teman-teman Juga Mendapati Banyak Apa Namanya Klas Klas Digerakan Itu Betulnya Klasik Dan Bahkan Di Indonesia Sudah 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 Lama Sudah Sudah Terbaca Ambivalensinya Meskipun Baru Ambivalensi Jadi Mitos Ketika Apa Namanya Perempuan Itu Ngomongin Misalkan Gelombang Pertama Itu Memperjuangkan Hak Pilih Perempuan Karena Dulu Perempuan Tidak Boleh Memilih Tapi Ketika Sudah Abad 19 Akhirnya Abad 20 Akhirnya Bisa Dicapai Nah Kemudian Selalu Ada Gap Yang Besar Ketika Itu Terjadi Di Amerika Terus Kemudian Diikuti Oleh Inggris Seperti Itu Nah Dan Kebetulan Yang Disana Yang Mendominasi Adalah Perempuan Perempuan Kelas Menengah Dan Kulit Putih Sehingga Ada Ada Label Bahwa Itu Burjuis Gerakan Perempuan Kelas Menengah Itu kan Burjuis Kulit Putih Lagi Padahal Kalau Kita Melihat Menelisi Kebelakang Sebetulnya Enggak Juga Perempuan Kulit Hitam Itu Sangat Berpengaruh Persoalannya Di Wacana Sejarahnya Itu kan Enggak Mengangkat Mereka Versi Sejarahnya Yang Kita Baca Yang Muncul Di Permukaan Adalah Perempuan Kulit Putih Padahal Di Belakangnya Sebetulnya Banyak Sekali Tokoh Perempuan Afro Amerika Misalkan Di Jadi Sudah Ada Semacam Persepsi Buruk Negatif Jadi Ketika Misalkan Ini Perempuan Di Indonesia Ada Semacam Spirit Untuk Mengangkat Persoalan Perempuan Itu Ada Persepsi Seperti Itu Ketika Kita Mau Ngomongin Yang Benar-benar Persoalan Perempuan Seperti Kayak Kamu Hanya Memikirkan Sektormu Saja Seperti Itu Mungkin Kira-kira Apa Gambaranya Kayak Gitu Terus Apa Apalagi Kayaknya Kebab Dua Cuma Seperti Itu Bahasnya Belakang Belakang Sementara Yang Selatan Nah Mungkin Nambahin Juga Di Selatan Itu Persoalannya Banyak Baru Lepas Dari Penjajahan Misalkan Setelah Lepas Dari Penjajahan Masih Ada Tertindak Semacam Belum Lagi Belum Benar-benar Lepas Dari Bekas Penjajah Yang Seperti Itu Sehingga Dinilai Persoalan Kita Beda Banyak Sama Mereka Kalau Mau Pengen Seperti Perempuan Yang Di Eropa Kayaknya Masih Terlalu Jauh Seperti Itu Itu Juga Yang Mungkin Disoroti Oleh Saski Misalkan Ada Kalimat Dia Lupa Dibat Dua Atau Bertiga Bahwa Meskipun Misalkan Gerbani Memperjuangkan Tentang Kesetaraan Pendidikan Dan Segala Macem Banyak Programnya Sudah Sangat Maju Tapi Disatu Sisi Misalkan Dia Tidak Ngotak Ngatik Masalah Odrat Karena Masih Ada Posisi Perempuan Yang Seharusnya Seperti Apa Relatif Tidak Di Otak Atik Jadi Kalau Mau Dilihat Secara Politik Bisa Dilihat Sebagai Posisi Kompromis Atau Posisi Moderat Dari Teruanya Itu Sediri Oke Tadi Sudah Dibahas oleh Sofya Tentang Konsep Besar Yang Kemudian Nantinya Menonton Penelitiannya Saskia Pertama Dari Gender Yang Terkonstruksi Secara Sosial Dan Dia Juga Memakai Ini Kataan Fokudian Diskursus Menarik Bagaimana Tumpang Tindihnya Konsep Atau Sejauh Mana Konsep Feminisme Dan Maris Maris Secara Konseptual Tidak 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 Ketemu Ini Juga Menarik Apakah Benar Secara Konsep Konsep Yang Apakah Saskia Sudah Berbicara Tentang Konsep Konsep Yang Tidak Ketemu Itu Berpengaruh Langsung Pada Gerakan Gerwani Misalnya Atau Ada Kompromi Kompromi Tertentu Oleh Gerwani Yang Itu Memang Punya Presiden Dari Dia Punya Akar Secara Konseptual Itu Tidak Ketemu Dalam Sejarahnya Sebelumnya Aku Pikir Masih Levelnya Yang Aku Tangkep Sejauh ini Masih On Going Karena Kalau Dari Sejarah Rusia Dari Dulu Selalu Ada Perdebatan Misalkan Clara Zetkin Dulu Berantem Dengan Dengan Menin Seperti Itu Juga Rame Permasalahan Seperti Itu Jadi Aku Pikir Ketika Misalkan PKI Juga Banyak Belajar Dari Sana Kayak Gitu Kan Secara Model Disanapun Itu Ongoing Masih Perdebatannya Pun Tidak Bisa Dikatakan Usai Gitu Unfinished Aku Pikir Sampai Buku Tahun 2000 Pun Juga Masih Ada Yang Membahas Tentang Unsettled Unsettled Relations Antara Feminism Sama Marxism Dan Itu Dialami Oleh Semua Teman Teman Aku Pikir Perempuan Digerakan Kiri Sampai Saat Ini Kalau Digeruani Mungkin Kalau Sama Dia Lebih Ke Ngomongin Tentang Influensinya Lebih ke Itu Apa Namanya Mengkritisi Karena Dia Gini Loh Teori-teori Sasuke Sudah Baru Sementara Ini Yang Terjadi Sudah Peristiwa Yang Lama Oke Silahkan Teman-teman Misalnya Kalau In Berdiskusi Merespon Atau Bertanya Misalnya Kalau Kalau Ada Yang Tidak Jelas Dari Pemamparan Sofia Dan Karena Per chapter Ya Emang Harus Mampu Membingkai Ide besar Dari Satu chapter Itu Tantangan Juga Terima Tidak 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 Teman-teman Securiga sebenernya, penjelasan mahasiswa anda itu dari keluarganya, terus ngeragam ya sejajar Makanya saya tumpah, karena gue ada sista ya Kalo mau di ringkas tuh sekarang, posisinya tuh apa yang belum selesai? Maksudnya masa kini nih Yang belum selesai Apa yang belum selesai dari perdapatannya Mungkin kalo, kayak misalkan gini Misalkan dulu pengalaman kita jadi organisasi Itu ada dua kubu Jadi yang alirannya, kalo secara teoritis kita sebut feminis-marsis Dan itu feminis-sosialis Dan itu ada, kita dalam satu organisasi yang sama seperti itu Sehingga perdebatannya itu selalu ada Dulu waktu kami belajar pendidikan perempuan ya Termasuk belajar bukunya Saskia ini Dan kemudian Kuntilanakwangi Perfume Nightcare itu Kalo dari kami Nanti Nanti Selalu ada kubu gitu Misalkan temen-temen yang ngasih pendidikan itu Dia ngasihnya feminis-sosialis semua gitu Karena dalam melihat akar persoalan itu ada perbedaan Feminis-sosialis mungkin yang aku jelaskan disini Persoalannya itu kan ada persoalan Gak hanya kapitalisme seperti itu Tapi juga kita mengakui ada persoalan hirarki gender Yang itu patriarki gitu Patriarki itu juga sebuah sistem gitu Bahkan kalo kita belajar antropologi misalkan Bahkan itu lebih kuno gitu Lebih tua gitu Daripada kapitalisme itu sendiri Dan kemudian misalkan problem yang ketiga Yang itu baru ada setelah masyarakat modern itu Problem tentang militarisme gitu loh Ketika misalkan kekerasan itu digunakan untuk Atau misalkan perempuan itu Atau penghancuran atau pelumpuhan Atau kekerasan terhadap perempuan itu Dijadikan semacam senjata gitu Weapon kayak gitu Dia tidak selalu It has nothing to do with sexual Tapi itu politics gitu Atau itu itu hanya politik penundukan Tapi yang menjadi korban itu perempuan gitu Seperti itu Jadi ada tiga persoalan utama Misalkan perempuan mahadiga melihatnya seperti itu Karena kita memang feminis sosialis seperti itu Tapi misalkan dulu sebelum kami ada misalkan Selalu ada dua kubu gitu Di teman-teman mahasiswa Atau teman-teman di PRD gitu kan Yang dari posisi feminis mahasis Persoalan itu hanya dua Kapitalisme kemudian militarisme Seperti itu Patilaki itu tidak benar-benar Dilihat sebagai satu sistem yang terpisah Sementara kita melihatnya itu berbeda gitu Itu terpisah Tapi bahwa dia saling menyokong iya Seperti itu Jadi mungkin Yang mendasar adalah melihat akar persoalan penindasan perempuan itu Ketika kita melihatnya itu Tiga yang berbeda gitu Dan masing-masing punya kekuatannya Seperti itu Ya otomatis berbeda ketika kamu melihatnya itu hanya dua Atau yang satu itu menumpang saja dengan satunya Seperti itu Implikasinya sangat Ini ya panjang kemudian gitu di program politik Seperti itu Misalkan Kasus kemarin Ya yang Apa namanya 2012 Yang Demo buruh Mogok Buruh Itu kan sempat Ada kelas Misalkan Ada momentum Misalkan Mogok Tapi kemudian Kalau nggak salah itu BBM ya Yang Yang Maret Jadi Teman-teman itu Memutuskan bahwa itu persis di tanggal 8 Maret gitu Padahal teman-teman perempuan Ya kami 8 Maret kami Harus aksi IWD Seperti itu Tapi kami juga buruh Kami mau Kami juga buruh Kami juga mau Kami juga mau Memperingati IWD gitu Apa tidak bisa tanggal 9 atau tanggal 10 Tapi tidak gitu loh Misalkan seperti itu Ya aneh aja gitu loh Itu ada semacam ketegangan-ketegangan seperti itu Itu nyata gitu loh Jadi seakan-akan seperti ada hari lain selain hal 8 Maret gitu Kayaknya Kenapa gitu Kita juga nggak tahu gitu Tapi teman-teman buruh Teman-teman itu Guru yang matabene rata-rata laki-laki itu Berkeras di 8 Maret gitu gitu Jadi Tidak penting gitu Kalau teman-teman FBLP misalkan Yang itu perempuan ya Kamu mau aksi IWD nah 8 Maret gitu Kita bisa ikut kak Bisa bareng kan Saling solidaritas Enggak Tidak gitu Itu salah satu contoh yang paling ini lah ya Kayak gitu Ketegangan-ketegangan Nah Gerwani posisinya gimana? Kalau Gerwani sih Belum ini ya Kalau Gerwani itu dia cuma ngomong bahwa Karena ini masih tahun segitu Jadi ngomongin tentang Apa Di satu sisi kan udah sangat maju Apa Pendidikan kan Atau misalkan kayak dapur umum itu udah ada gitu loh Dapur umum Atau tempat penitipan anak Itu kan program-program sosialis Yang udah diperjuangin sama Gerwani Itu sudah-sudah Sudah diomongin gitu Oleh Gawani Oleh Gawani Tapi di satu sisi Apa ya Masih dalam bingkai Perempuan Apa ya Jadi Double burden Gitu Jadi masih mungkin itu Double burden Sementara kita yang kontemporan kan enggak gitu Seperti itu Kalau bicara feminis Liberan Double burden Mereka Seperti itu Atau bahkan Ada yang enggak Sekarang Tapi kalau bicara konteksnya Gerwani Itu masih Double burden Yang seharusnya Itu tidak Tidak ada Harusnya Kalau mereka feminis Marsis atau sosialis Seharusnya enggak gitu loh Tapi 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 juga Karena mereka mungkin belum Sadar tentang konsep Karena mereka masih percaya Bahwa Ada Seran Natural Perempuan Makanya itu Harus Mengurut anak dulu Dan Makanya itu Gapnya Ketika kita bicara Ini Sudah Ini sangat konteksual Indonesia Tahun Apa 50-an Ini 60-an Tapi ketika kita Langsung jebret Pakai teori Itu akan kayak gitu Gitu Ketika teori Cuma langsung dipasang Kau akan bilang Kau masih liberal ya Padahal Enggak juga Kita enggak bisa bilang Mereka liberal juga kan Enggak 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 Itu karena masih Konteks zamannya gitu kan Ketika konteks zamannya Kita melihat itu sebagai sebuah Kompromi Atau mungkin memang masih Masih Di situ Gitu loh Apa namanya Level Level pemahaman Feminisnya itu masih di situ Gitu loh Itu secara umum di dunia Seluruh dunia Enggak Iya Iya Kita tapi Maksudnya untuk konteks ini Jelas memang seperti itu kan Faktanya gitu Faktanya 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 juga masih seperti itu Walaupun di sisi lain Sudah sangat progresif Itu tempat penitipan anak Bahwa perempuan itu Harus bisa keluar rumah Dan dia gak mikirin Gak mikirin Apa namanya Ninggalin ini kan Gitu Tetapi itu sebetulnya Tapi tetep masih ada Yang bahwa perempuan itu juga Double burden itu masih 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 ada gitu loh Bahwa dia masih Tetap menjadi istri yang Bertanggung jawab Yang seperti itu Maksudnya Ya bener kata Saski Ambivalensi itu tadi loh Ambivalensi itu kan Bukan sesuatu yang udah Kita ini A atau B Gitu loh Ada tarik-tarik menarik Diskursus di dalam Gerwani sendiri Itu menariknya Sebenernya nanti mungkin Di bab-bab selanjutnya Akan kelihatan Misalnya Ada beberapa kubu Di dalam Gerwani Yang kecenderungannya Yang berbeda-beda ya Karena ada beberapa Yang misalnya Pendukung Radikal LGBT Misalnya Nanti misalnya Afdeling Semarang Atau Afdeling mana gitu Ada Itu belum ada Tahun segitu ya LGBT Ngomong LGBT Sekarang Masih mending lah Tapi juga itu ditentang Oleh misalnya Cabang mana gitu Cabang lain Jadi di dalam Di dalam Gawani itu sendiri Mungkin Perdebatannya Juga Panas Maksudku di Itu Di koneks hari itu ya Waktu itu Di dunia Sosialis Sofian Cina itu Feminism Mata-mata yang Dominar itu Secara Keletik Secara Omsektual Yang itu Kalau kayak di Cina Atau Kalau kayak di Cina sih Kayaknya dia lebih ke Kalau Cina Mereka memang Lebih berfokus ke Revolusinya itu Aku pikir mereka Nggak melihat patriarki Di sana Yang aku tahu loh Lebih Memang berfokus ke Masalah Apa namanya Aku pikir istilah patriarki itu Nggak 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 melihat itu Tapi mungkin kalau kayak di Rusia kan sudah ada perdebatannya gitu Para Zetkin itu Kalau di Cina aku Literaturnya yang kurang gitu Tentang itu Tapi setelah aku tidak Mereka lebih ngomongin Tentang Revolusi Di perempuan itu nggak banyak Dibahas Setelah aku Kalau yang di Rusia Siap yang Kominan yang Itu Apa namanya Ya apa Kayak Misalkan kayak perdebatan Yang di sini juga ada ya Free love Terus Seperti itu Atau Kayak misalkan Tahun Emma Goldman itu juga segitu ya Di Amerika misalkan Ngomongin tentang Masalah Kalau Kalau aku tidak bisa menarik Maka ini bukan revolusi Masalah Itu sebetulnya mau ngomongin bahwa Ketika misalkan perempuan itu ternyata Masih Masih ada penindasannya gitu tuh Berarti Ini revolusinya nih Sebetulnya revolusi milik laki-laki dong Bukan revolusi buat perempuan dan laki-laki misalkan Setelah aku itu ada Kalau di Rusia Ya apa Kayak Lenin pun juga Juga sempat Enggak sepakat kan Waktu itu ketika Clara Zetkin Mengangkat tentang Misalkan Free love Atau misalkan perempuan itu Bisa menciptai siapa saja Atau tentang polyamor Yang gitu Itu dulu sudah ada gitu Konsep-konsep sesuatu Karena kan ketika bicara ngomongin penindasan Terus kemudian institusi keluarga Keluarga itu kan Engels bilang itu Apa namanya Beneran Beneran Apa Kayak apa sih Sejak ada keluarga disitulah itu penindasan perempuan gitu kan Kan kayak gitu kan Kalau kayak Engels Nah ketika mereka Mendobrak itu Membongkar itu semua Bahkan Relasi pun itu juga coba dibongkar gitu loh Sama temen-temen Saat itu Kayak Yang paling keras mungkin Yang aku tahu Si Clara Karena kalau Rosa kayaknya Enggak banyak ngomongin tentang Rosa Itu loh Rosa semua Enggak kan Nah dia juga Dia kayaknya lebih pendidikan Yang aku tahu Si Clara bikin itu Dan Apa Ya selalu ada Ya apa waktu itu juga Apa sih Kenapa sih ngomongin Hal-hal kayak gitu Itu kan Hal-hal yang personal Seperti itu kritiknya Saat itu tuh kritiknya bahwa Kamu ngomongin sesuatu yang personal gitu Padahal kita juga belajar misalnya Yang personal itu Politikalnya Kayak gitu Tapi itu Setelah itu Dia tetap berdebatannya itu sebelum ada itu Itu sudah ada Ketika bicara yang dominan Yang menang apa Ya tahu lah Yang mayoritas kan Yang laki-laki kan Yang maskulin Seperti itu Sofia ada Mau ditambahkan Mau ditambahkan Hmm Bisa kasus tentang Jerman Perdebatannya Jerman Perdebatannya Waktu itu Sekarang 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 juga bisa Saya pikir Agak mirip ya Dengan yang sudah dikatakan Atau mungkin Mungkin Ada orang besar yang Mungkin liberal Tapi juga Ada yang Mungkin Menurut dengan Feminisional Sosialis Yang Ya Tapi Saya pikir bahwa Ya Feminisional Maksis mungkin Kurang Ya Kurang populer Karena Kebanyakan Perempuan Mungkin Masa itu Tidak Cukup Seperti Tadi Karena Itu Perlu Fokus lagi Ke Ya Sosok Krosa Itu Sebenarnya Anomali Dalam Kasus Jerman Maksudnya Di tahun-tahun itu Krosa lo sembuh sebagai ketua partai Ketua partai komunis Ya Ya Saya pikir waktu Zaman itu Di Jerman Masih sangat Atau di Eropa Masih sangat Tulet Masih sangat Konservatif Apalagi dengan Di Jerman Apalagi dengan Islah Karena Nasi mungkin sedikit mirip Dengan Suhatu Mereka Cuma Dilihat sebagai Istri Yang baik Dan Ibu yang baik Harus punya banyak anak Untuk Mendukung bangsa dia Seperti itu Sombong Dan sekarang Ya Menariknya juga Sekarang ada Partai Populis Dan Cukup Ya Partai kanan Populis Nasionalis Di Jerman Isu yang paling besar Mereka adalah Pengungsi Atau pendatang Muslim Ya Tapi Ada partai yang Sangat berhubungan Namanya IFC 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 Dan mereka Sekarang Mengambil Pemikiran Lama itu Lagi Mereka bilang Ya seharusnya Semua perempuan Punya Tiga anak Supaya bangsa Jerman Tidak akan Supaya Meninggal Ada terlalu banyak Pendataan Itu sangat aneh Karena Saya pikir Tidak bisa Kembali Ke Jerman itu Tapi Masih ada orang Yang Belum Merasa Baik dengan Hal-hal positif Yang sudah Feminisme Atau Gerakan-gerakan Feminis Di Eropa Sudah Apa ya Dan Achieve Mungkin Kalau aku mau nambahin Itu Aku baru inget Kalau tahun 50-an Itu kan Misalkan Di Amerika Terutama ya Di Amerika Itu kan Semangatnya Setelah Perang Dunia Kedua Itu kan Setelah Perang Itu kan Sejahtera Ekonomi Membaik Ekonomi Itu stabil Kemudian Baby Boom Di Jerman juga Gersaf Lunder juga kan Seperti itu Dan Apa namanya Spiritnya itu adalah Housewife Itu sangat Sangat kental Terutama itu Di Amerika Nah karena Amerika Saat itu Dia sudah menemukan TV Televisi yang pertama Itu tahun 50-an Dan itu Sudah mulai masal Diproduksi Nah itu Sangat kuat gitu Pengaruhnya Karena Apa Nilai yang dari Dari Amerika itu Menyebar gitu loh Karena mereka Apa namanya Produksi TV Radio Kayak gitu Nah karena Kalau kita lihat Arsip-arsip Apa Expertismennya Tahun 50-an itu kan Dan kemudian Kejayaan Ekonomi Dan juga Apa namanya Teknologi Itu misalkan Gini loh Ini loh Perempuan di rumah Kalian itu nyaman gitu Tapi Potretnya adalah Perempuan Kelih putih Kemudian tinggal Pencet ini ada Apa namanya Mesin cuci Terus apa Seperti itu iklan-iklannya Jadi Memang Apa Kembali lagi ke Domestikasi Apa namanya Perempuan Apa 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 Semangatnya Saat itu Jadi Aku Aku pikir Kalau Kemudian Waktu Itu Gerwani masih Struggling dengan Apa Namanya Apa Perempuan itu Harus gak boleh Keluar dari kodratnya Itu sangat ini ya Karena Dead guys-nya itu Sangat ini Kembali ke Kembali ke Ke rumah gitu loh Ketika Gelombang pertama Apa Peran dunia pertama Kan perempuan terlibat secara ini ya Sangat aktif gitu Di Apa Di perang gitu loh Terus Tapi kan ketika kedua Ternyata Udah mulai berbeda kan Apa Peranan perempuan disitu Nah Ketika perang usai Itu bahkan Ya itu tadi Malah ini kan Udah selesai Udah damai ya Tapi Kondisi damai itu tuh Ternyata banyak Sekali kemunduran gitu Dan itu juga yang kemudian Makanya Betty Frieda menulis Misalkan Feminine Mystic Kayak gitu Itu kan dalam situasi Apa Perempuan Amerika Yang itu tuh Di rumah gitu loh Terus kemudian ada Feminine Mystic gitu loh Jadi aku tidak bisa menamai Persoalan ini apa gitu loh Dibilang penindasan Kok nggak tertindas Mungkin dia enak Apa Susah gitu Dijelaskan Itu semacam Depresi sebetulnya kan Ketika perempuan itu Ya ada yang kurang Tapi itu apa Gitu Seperti itu Tahun 60 hargan Itu setelah Pasca perang Sampai ini Itu tuh Satu dekade lebih Itu perempuan Terbomestikasi gitu Dan ada konflik besar Yang antara generasi itu Dan generasi yang lahir Sesudah Sudah Itu Saya pikir mungkin Langkah yang paling besar Di Perjuangan Feminisme Di Eropa dan Amerika Sudah itu banyak Hak Dan kemudian yang utama adalah Antara yang radikal Dengan yang liberal Terus kemudian muncul post strukturalis Sosialis itu sudah Redup ya Waktu Gelombang kedua itu Sudah mulai redup Secara politik ya Yang menurut aku Perjuangan Oh Iya Oh Senang enggak ini tapi kayaknya jauh mungkin dari tempat-tempat ini ini kan kalau setelah perangunnya pertama terus kemudian kan ada agenda seperti bangsa-bangsa menuruti nah itu kalau misalnya ya itu kurang begitu luas juga sih cuma beberapa saya baca kan banyak yang lebih membahas bagaimana pengaruh gerakan organisasi kerempuan dalam konten artya bidang internasional dengan lobbying, negosiasi dan lain-lain nah itu gimana posisi gerakan-gerakan kerempuan yang sosialis, narsis itu pada waktu itu karena kan keselisiannya semua agenda-agenda UN itu ya ini ya berdayaan apa sebenarnya ya dampaknya ke sini malah kayak gitu kalau setahu aku sih kalau UN konteksnya dia yang moderate ya misalnya kalau bicara feminisosialis itu tidak kamu kalau mencari feminisosialis kamu yang under-run apalagi di Indonesia atau ke luar itu mungkin mungkin Inggris ya yang punya apa namanya sosialisnya cukup visible gitu dalam SPSWP mereka udah itu gak persoalan bagi mereka gitu visibilitas politik sosialis itu kan gak ada persoalan di negara-negara itu kalau di Indonesia jelas orang kiri dilarang kok kiri kan dilarang gitu kan jadi gak visible gitu dan sudah dilancurkan juga gitu kan apa namanya ketika muncul lagi itu generasi yang lain lagi yang itu memang terputus ada diskontinuitan antara misalkan Gerwani dan gerakan setelahnya gitu perempuan yang kiri itu itu udah putus betulnya beneran memang generasi yang baru itu terus mungkin kalau pemberdayaan sebetulnya pemberdayaan juga kayaknya kalau kita mau ngelihat dari politisnya juga sudah terpolitisasi kayak gitu karena kalau di perempuan apa kalau digerakan perempuan yang kiri itu sebetulnya liberation gitu kan bukan empowerment kayak gitu empowerment itu sebetulnya sudah titik yang sudah titik yang kompromi gitu kan seperti NGO ya NGOisasi ya NGOis gitu ter-NGOisasi sebetulnya karena sebetulnya kalau kalau bicara gerakan kiri itu liberation gitu women's liberation gitu kan bukan kalau liberal misalkan women's equality aku pikir di UN yang equality-equality itu kan yang yang exist kan atau yang paling-paling empowerment itu gak gak ada di sana seperti itu karena bicara global pun kan juga bukan tidak menang gitu loh politik feminist social tidak menang gitu sampai sekarang mereduk terus putus dan dan akhirnya pas pesisinya gerakan perempuan ikutnya pakai gender instrument ya kalau apa tidak hal itu semua ya kayak ya si daw dan kawan-kawan itu kalau kalau misal dilihat kalau dinamain gerakan perempuan hari ini bentuknya NGO semua iya bener apalagi Indonesia kalau bicara Indonesia itu yang leading NGO kalau untuk gerakan perempuan NGO yang leading gitu loh sebut saja perempuan Mahardika oh Mahardika bukan NGO oh ya organisasi kita sama sekali bukan Intel tapi visible kan visible kan gak tahu kita berusaha untuk visible tapi gak tahu kan visible di kalangan ini kayaknya Intel ini Intel folder atau apa gitu Kodim kayaknya kenal sama kita nggak tahu kalau untuk bicara nasional apalagi NGO-nya apa namanya NGO apa perempuan yang leading banyak Banyak semuanya oh yang pegang kalau perempuan kalau perempuan enggak enggak semuanya Riffka Anissa Riffka Anissa ya dari Jakarta WI WRC bukan ya WRC itu di bawah Komnas bukan ngasak lewat pundi perempuan bukan WRC oh itu WCC ya Crisis Center oh nge-discenter itu bukanya di UI lu kan NGO apa ya banyak sekali NGO yang dekat dengan si ini aja kalau lihat aja tapi yang jelas setauku semua NGO perempuan yang isu perempuan itu rata-rata enggak ini apa namanya akur sama Komnas Perempuan jadi akur aku lihatnya akur jadi maksudnya sebenarnya kalau kamu melihat gampang aja kamu lihat aja di Komnas Perempuan itu mereka seperti apa kayak gitu ininya tapi ini ya tapi cukup akur enggak mereka enggak kelesko enggak ya orang Komnas kan itu kan dari NGO juga dari situ juga regenerasinya soalnya kali itu merambah asasi asasi apa itu yang di Wiro Saban itu namanya? Wiro Saban lalu BPD dulu tuh oh ini pihak pihak institut hak asasi perempuan ada ada kamu main-main tapi mereka banyak ngomongin kespro sama ada beberapa naksamsara iya ngerti dulu pernah reading juga ya mbak ya kalau ini yang masih sosialis kayaknya enggak ya hahaha ini gerwani 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 juga terpengaruh juga kan sama termasuk kan pernah jadi apa posisi punya posisi di WIDF gitu iya mereka kan jaringnya juga sama gerakan-gerakan karena kan mungkin gini iya karena kalau gerakan kiri itu enggak ada yang cuma nasionalis kan ketika kamu kiri kamu internasionalis gitu jadi kamu tidak mungkin kamu hanya sendiri gitu loh sehingga sangat ini apa misalkan di Indonesia ya pasti bangun bangun jaringan gerakan sama yang yang lain seperti itu yang saat itu iya kan makanya ditakuti kan makanya Soekarno dipudi itu juga ketakutan-ketakutan ketika oh Soekarno kok mengakomodir apa poros ke packing misalnya ke Cina seperti itu kan itu kan sangat dikhawatirkan gitu ya itu enggak apa semua apa yang meskipun tidak secara formal ya afiliasi itu itu semua terkoneksi gitu kalau akan temukan semua gerakan gerakan sosial yang kiri itu pasti akan seperti itu dimanapun teman-teman yang di Indonesia pun seperti itu kita selalu punya kayak semacam apa fraternity ini fraternity apa apa punya jaringan gitu entah ya bisa tergantung organisasinya deketnya kemana kayak gitu bangun jaringannya kemana seperti itu ada yang ke Ostali atau mungkin yang kemana ke Malaysia seperti itu seperti itu NGO-nya juga gitu NGO yang pandingnya kan cendol kalau NGO misalkan ini OBR-OBR itu kan One Billion Rising seperti itu itu kan proyek juga One Billion Rising itu yang juga juga yang sebetulnya isunya sama kayak kita seksual violence juga kan sebenarnya menyoroti kekerasan seksual tapi pakai metodenya ini Eve Ancelor itu kan itu kita gak sepakat kalau tapi kita gak sama juga kok perempuan Meladika kalau perempuan Meladika kalau perempuan Meladika yang di Jakarta kayaknya mereka ini aja tapi gak ikut memang gak ikut aksi solidaritasnya tapi kayak kami yang di Jogja itu sama tidak suka terus terang gitu dengan One Billion Rising itu karena menurut aku ketika kita bicara metode gitu kan metodenya kalau Eve Ancelor bisa saja dia bicara tentang dia kan latar belakangnya dia artis kan dia seniman gitu dia seniman nah dan dia juga survivor jadi dia pernah menjadi korban kekerasan seksual nah dia tuh sebenarnya mau share tentang metode dia healing gitu kan nah dia dengan menari seperti itu itu ekspresi dia gitu ya karena aku pikir dia juga seniman seperti itu kan terus sebetulnya itu sangat simbolik dan filosofis kayak gitu gak ada baik gitu baik ininya apa namanya bahwa karena perkosaan itu kan kamu ditundukkan itu juga secara simbolik maupun secara fisik kan kekerasan fisik gitu jadi ketika misalkan apa tuh kamu menyembuhkan itu dengan gerak seperti itu itu semacam kayak mengekspresikan kamu apa keluar dari situ gitu loh bahwa aku tuh tidak terkungkung lagi dengan penderitaan yang itu seperti itu tapi itu kan sangat filosofis coba maksudku aku pikir hanya orang-orang yang memang punya background pendidikan yang ini kan seperti itu aku pikir itu untuk konteks Indonesia atau kamu bayangkanlah kamu kamu itu pernah jadi korban atau temen-temenmu yang pernah jadi korban itu apakah seperti itu sampai pesannya ketika kita menari-nari di di notilometer kayak gitu kamu menari-nari dan ekspresinya itu gembira seperti itu karena terus terang aku membayangkan gitu kawan-kawan yang pernah jadi korban itu melihat itu tuh akan mungkin tersinggung gitu terus terang gitu loh itu ide yang gak nyampe menurut aku gitu loh ketika itu mungkin di audiens yang sangat dan apalagi ketika spotnya itu di 0 km yang lewat itu siapa seperti itu masyarakat umum kan kamu tidak tidak menari itu di kampus kampus filsafat atau kampus isi kayak gitu enggak kan seperti itu jadi aku pikir itu sama sekali enggak enggak nyampe gitu mungkin itu itu juga enggak sama maksudnya aku enggak bisa berbicara ini sempurna yang di Jogja temen-temen yang di daerah lain lebih relax tentang itu misalkan gitu karena itu cukup masif ya kemarin sementara kita juga punya program sendiri jadi gitu kita bikinnya relawan kayak gitu kan terus misalkan kita mengumpulin petisi apa tuh supaya apa namanya undang-undang RUU penghapusan kekerasan seksual itu dibahas di prolegnas seperti itu kemarin itu kan dan ini sudah sudah positif gitu bahwa itu akan dibahas di prolegnas 2016 seperti itu itu diperjuangkan oleh banyak kok NGO juga maksudnya bareng-bareng cuma kita tuh sendiri-sendiri gitu loh ya sebenarnya kita aja mungkin yang sendiri ya karena NGO itu kayaknya mereka bareng-bareng gitu ya hahaha karena diukusu kalau bersama-sama hahaha tapi kalau ada di ini yang diukusu kayak gitu iya iya kadang aku suka ini apa belum benar-benar bisa bedain kan hampir sama juga kalau muncul keperlukan isu yang diangkat juga ya case pro sama-sama case pro terus nah ini aku sih yang bedain karena NGO pun kalau di ini kan kelihatan kelihatan manusia itu juga nah ini ya gimana gitu bedanya dalam dimananya gitu yang yang jelas tuh kalau NGO setahu misalkan di Jogja kan mana nggak membahas politik hmm iya case pro mereka nggak membahas politik ada tapi yang kayak Narasita itu kayak ada Narasita aku maaf baru isunya politik perempuan sih ini itu yang lain-lain oh lebih ke ini politik elektoral elektoral ya kita juga nggak menolak kok itu kita pernah kampanye 2008 juga kuota 30% itu afirmatif itu dulu juga ada perdebatan di kita jadi kita dikritik teman-teman perempuan ini kalian ngapain ini ikut ikut pro sama politik afirmatif itu 30% kuota kayak gitu kan soal-teman waktu itu mengkritik kayak gitu kan ya nggak apa-apa karena itu afirmatif seperti itu yang namanya afirmatif itu kan itu bukan tujuan akhir gitu itu hanya taktis itu yang harus digarisbawahi nah persoalan kalau teman-teman NGO mungkin lain gitu ngelihatnya itu mungkin sudah cukup puas disitu karena dalam sebelumnya sebelum 2008 itu bahkan di Venezuela itu 50% kan jadi mereka bikin jadi kita tuh dikritik kalian ngapain ikut-ikut yang 30 kalian 50 dong mintanya kayak gitu kita dikritik seperti itu sama kanan kita bilang ya nggak kita menyatu dengan gerakan perempuan saat itu kami nge-front gitu loh kita nggak ada persoalan orang ini emang taktis gitu persoalan itu nanti mereka hanya puas disitu saja itu persoalan lain gitu kan tapi kan kita sama di masalah bahwa kita mengafirmasi itu bahwa ini bisa menjadi tahapan gitu loh tahapan bahwa ada kayak push gitu hanya political push aja tapi kita tidak meyakini itu solusi tidak gitu loh kita kan itu cuma walaupun kita sudah menjelaskan itu kawan-kawan ada yang masih tetap mengkritik kemarin seperti itu tapi kalau di generalnya umum itu semua ini ngepro gitu 30% itu cukup cukup dominan yang kontra kan hanya partai-partai politik yang kader perempuannya sangat sedikit nah itu mereka kontra kayak gitu itu dan kita kan juga dikritik kalau kayak gitu kalian ini dong apa namanya gak melihat gendernya dong jadi padahal kan kemampuan itu gak melihat gender oh ya emang bener kan namanya politik afet mati gitu loh berapa kali kita harus menjelaskan itu gitu itu perdebatannya itu tapi biasa gitu loh dalam hal ini itu sebuah posisi yang memang harus kita ambil gitu dan terjuangkan saat itu tapi itu taktis seperti itu toh saat ini juga redup lagi kan maksudnya itu pengelola dandy yang kalau itu produk dari itu kan bisa iya kalau bicara bahwa karena liberal itu memang sangat mementingkan itu iya tapi bahwa yang diuntungkan itu feminist liberal ya enggak yang diuntungkan semua perempuan kok gitu loh maksudnya kalau kita tuh melihatnya seperti itu kenapa kami setuju untuk ikut mendukung itu karena yang diuntungkan kan perempuan pada umumnya gitu loh bahwa kami meyakini itu sebagai solusi tidak itu jelas enggak gitu mungkin itu yang berbeda seperti itu atau ya kalau bisa 50% ya iya tapi itu sebuah apakah itu mungkin sebagai sebuah ini push gitu loh wacana kan itu kan maksudnya wacana itu kan kita melihat konteks gitu loh sebagai sebuah strategi wacana 50% itu kalau di Indonesia kira-kira kayak apa gitu terlalu ngawang-ngawang atau enggak gitu loh ketika misalkan yang kita hadapin itu adalah ketertinggalan apa pendidikan khususnya perempuan keterlibatan perempuan di politik itu kan itu enggak ngomongin apa setahun 2 tahun 5 tahun enggak kan perempuan sudah memang gak ikut di politik itu kan sejak lama kayak gitu jadi memang sama sekali itu memang bukan solusi bagaimana mungkin kita hanya merubah itu dengan ngomongin wacana 30% bahwa partai itu kesulitan iya percaya kita bahwa partai itu pasti kesulitan karena tiba-tiba mereka mendadak mereka mumut-mumut perempuan kayak gitu kan bahkan misalkan siapa artis atau siapa yang akhirnya kan seperti itu yang apa yang kemudian itu juga menjadi kritik tapi poin kita itu kan bukan itu tau kan paham kan maksudnya seperti itu poin kita adalah bahwa itu tuh sebagai sebuah taktik taktik untuk mempressure gitu orang kan bisa menyepakati sebuah taktik itu berangkat dari landasan yang berbeda-beda tapi kita ketemu gitu seperti itu dan tidak ada yang salah dengan politik elektoral tapi bahwa itu sebuah bahwa itu selesai kan juga enggak kayak gitu CEDAW Indonesia sudah meratifikasi itu apakah itu dilaksanakan? enggak kan seperti itu dan sekarang kayaknya NGO mulai rame-rame ngomongin CEDAW itu kan kayaknya soalnya ada evaluasi atau assessment aku dengar-dengar itu iya kan kayaknya akan ada ini kan terkait dengan pelaksanaan CEDAW dan kayaknya semua itu bikin data tentang itu laporan karena kakakku itu ini mendata itu mereka sibuk mendata sekarang tentang kasus-kasus kekerasan seksual kayak gitu mereka leading karena mereka punya karena data kan juga mereka kan pekerjaan mereka kan itu mereka ya mereka bisa menjangkau itu keterjangkauan mereka menarik oke aku ingin tanya ke Tobi bagaimana misalnya struktur kapitalisme yang berbeda antara misalnya negara maju Jerman, negara Indonesia itu menentukan corak mengubah transformasi struktur patriarki yang juga berbeda dan itu melahirkan tuntutan gerakan perempuan yang berbeda mulai nah tapi apa kira-kira implikasinya bagi tadi kan kalau perspektif kiri ini kan perspektifnya inter-masional Indonesia bagaimana menjepatani misalnya perbedaan orientasi gerakan antara kerempuan di negara pinggilan seperti Indonesia dengan yang di core capitalist system saya pikir itu sulit juga mungkin dalam banyak tidak hanya untuk feminisme tapi juga untuk gerakan-gerakan lain karena mungkin ada banyak dalam masyarakat mungkin ada contohnya saya pikir di Eropa masih ada banyak yang feminis yang pikir bahwa mungkin di dalam Islam perempuan tidak bebas atau apapun dan itu mungkin mempersulitkan pekerja kerjasama di antara feminisme itu namun mungkin 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 gerakan perempuan yang memang kiri atau sosialis mungkin internasionalisme itu cukup kuat untuk mulai diskusi saya pikir harus ada diskursus dan semua untuk mencari mungkin posisi-posisi tentang hal-hal tertentu karena pasti ada banyak tujuan yang sama juga tapi saya pikir mungkin internasionalisme sebenarnya masih belum cukup kuat karena jarang sekali ada kerjasama di Islam kalau di Islam sendiri isu yang sedang paling diperjuangan keadaan perempuan apa yang paling kurangnya? hmm saya pikir kebanyakan isu bukan perempuan apa? keing bukan perempuan ya tapi kalau perempuan itu biasanya hmm secara liberal atau berhubungan non sekses ya atau seperti ya apa jam kerja seperti apakah bisa membagi jam kerja di dalam satu percangan karena mereka mau menteri untuk perempuan dan lain-lain dia mau membangun kebijakan baru seperti laki-laki dan perempuan yang masih muda punya anak harus kerja kurang dan itu sangat fleksibel tapi saya pikir itu sangat masih liberal walaupun mungkin itu akan membantu orang dalam konteks yang sekarang ada tapi itu bukan yang besar itu tidak yang besar jadi saya pikir mungkin feminis yang cukup progresif akan maju itu ya sekarang tidak cukup banyak orang iya karena kebanyakan orang hanya mendukung agenda liberal apa apa mantifasi yang kiri iya tapi mereka tidak banyak iya ada Kuti melahirkan yang lama apa Kuti melahirkan maternialis oh ada 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 6 atau berapa itu saya pikir ada itu juga fleksibel bisa dengan pasangan jadi pasti ada apa cuti lahir kan ya maternit untuk perempuan mungkin tidak terlalu lama mungkin 1 atau 2 bulan tapi sudah itu ada 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 tempat iya bisa di ketika bertukarkan berapa lama itu mungkin lebih atau sepeda laki-laki bisa beberapa bulan laki-laki juga bisa bisa tapi saya inginkan tidak terlalu lama kalau di jerman Cuman kayaknya bukan termasuk yang lama Sekarang sampai kan bisa sampai setahun ya Tapi di Jerman juga sampai Oh ya tapi Pergantian Pergantian pasangan Bukan dua-duanya bisa Menang sekali, jadi bulan madu lagi Iya Cuman saya Itu orang lain untuk merangsang baby woman lagi Ya itu harapan politis Iya sekarang ya Iya jernanya kurangan mendudur Jerman juga Jerman udah mulai juga ya Aging Aging society Tahun kemarin baru pertama kali ada Amka itu Night Snicket Baru pertama kali sejak kembi 60 Atau apa Lama tidak Rata-rata punya anak berapa? Satu 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 Mungkin itu sudah selalu banyak Mungkin lima Satu Tapi ada banyak perempuan akademisi khususnya yang sama sekali tidak punya anak Karena masih sulit untuk membayar untuk anak dan untuk bekerja dan kalau mau punya karir itu banyak perempuan yang memutuskan untuk tidak punya anak Satu 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 Ya, saya pikir soalnya banyak orang muda sudah tidak pikir bahwa kita perlu feminisme Karena mereka sudah merasa semua baik diantara laki-laki yang perempuan Tapi kalau masuk bekerja, perempuan jauh lebih banyak Ya, dan itu kalau mereka punya anak, mereka sangat endangered untuk menjadi miskin Atau masalah-masalah sosial, mereka tidak punya cukup uang Kalau di Jerman itu ada ini Ya, jadi kalau di Indonesia kan 30% kota buat di politik, terus 30% tapi di perusahaannya Nah, aku dengar benar di Jerman sempat mau diadakan itu 30% jabatan yang penting itu dipegang oleh perempuan atau di perusahaan Ya, itu diskusi besar di Jerman juga Ya, tapi saya pikir kota itu hanya untuk leading position Jadi di kebanyakan sektor belum ada kota perusahaan itu Atau hanya, itu hanya, itu tidak wartir Mungkin itu akan membantu sedikit tapi tidak terlalu membantu perempuan-perempuan Ya, itu belum wajib Dan hanya di dalam elit pimpinan perusahaan itu sekarang akan ada kuota Walaupun itu tidak, mungkin itu akan membantu sedikit tapi tidak terlalu membantu perempuan-perempuan Ya, kebanyakan perempuan di sana Tapi kalau masalah perempuan jarang dapat jabatan penting di perusahaan itu Karena mungkin mereka harus cuti dan mengurusi anak Jadi ketika umurnya sudah matang untuk mencapai jabatan terpenting Nah, mereka sulit karena harus menguruskan anak di perusahaan itu Ya, itu, dan juga karena perempuan mungkin dianggap kurang baik sebagai perempuan Dan mungkin mereka juga kadang-kadang kurang kegat Dan karena itu saya pikir itu baik bahwa akan ada kuota seperti itu Karena sekarang perusahaan-perusahaan sangat didorong untuk mencari perempuan yang berkualifikasi Dan saya harap bahwa mereka juga akan berpikir harus ada education atau dukungan yang lebih baik untuk perempuan Karena seringkali itu masih sulit kalau perempuan muda mencari pekerjaan Pasti bosnya akan lebih suka mengambil laki-laki Karena dia tak akan encik Mungkin nanti dia hamil, dia akan cuti, dia tidak akan bekerja Dan itu seringkali terjadi Jadi saya harap kalau mereka harus punya perempuan di tingkat paling tinggi Jadi mereka akan didorong untuk mendukung perempuan yang lebih muda juga Untuk memfasilitasikan pekerjaan mereka Terima kasih 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 Misalnya organisasi di Jerman yang memang organisasi perempuan Yang mana? Maksudnya apakah kamu bisa Kasih contoh organisasi perempuan yang masih ada Yang memang khusus perempuan Sepertinya isunya sudah lebih beranjak ya Sekedar nggak butuh itu lagi Nggak butuh perempuan Mardika lagi Maka yang jangkan jawabannya Dengan revolusi kapitalis Semakin kapitalis maju Semakin tradisionalnya kan dihancurkan Meskipun nanti agung-agungnya Saya ingat bahwa Di Jerman sekarang Kebanyakan feminis yang memiliki komunitas feminis ada di universitas ya, kalau di kampus ya aku tahu ya, dan di sana mungkin anak itu juga kadang-kadang selalu teoretis jadi itu sulit mahasiswa, ketemu di sana itu dia mahasiswa jadi aku membayangkan seperti waktu aku duduk di kampus bikin organisasi atau komunitas perempuan yang aku temukan itu hanya itu aku selalu bertanya di semua temen itu mereka, ada sih tapi apa namanya mereka nggak pernah ada yang bisa menyebutkan dan profesor juga, tidak hanya mahasiswa tapi jarang keluar dari sektor itu kan saya pikir itu juga karena mungkin kadang-kadang terlalu rumit untuk orang biasa karena siapa akan menjelaskan konsep-konsep yang rumit kepada masyarakat itu mungkin masalah mungkin Izmi juga milik sebuah sisi itu juga ya, di Chile itu memang tidak mengandekan satu gerakan otonom perempuan gitu ya bahkan yang paling konten myru sekalipun si Cory atau si.. si..? se겠죠 tapi di ini kan ada beauFe existencinya tuh aja iniؤ 거 BRU DAN KADIM tu Di Chile prototipe negara yang 11-12 dengan Indonesia secara ekonomi Menarik sebenarnya Cuma kalau kita Kayak misalkan di Amerika Inggris itu banyak Cukup banyak gerakan yang Perempuan itu yang Yang otonom Bukan otonom sebetulnya Independent Karena setahu aku kayak Di Australia aja kan enggak Mereka enggak bisa Bikin itu Meskipun setahu aku ada Keinginan itu Karena aku kenal beberapa aktivis Di sana kayak gitu Mereka sangat menginginkan itu Tapi kayaknya Enggak tahu dalam wujudnya Dalam organisasi itu aku Belum menemukan Nah kalau Aku baca buku Apa Mal order Misalkan yang itu tahun 87 di Inggris Itu tuh hampir Kita merasakan gitu loh Jadi Betapa suite-nya Jadi mereka membahas Mereka tergabung dalam organisasi yang itu laki-laki dan perempuan Tapi di buku itu mereka membahas tentang ya itu friksi-friksi yang terjadi ketika misalkan ini organisasi buru nih selalu ada friksi-fiksi antara kepentingan buru perempuan dan laki-laki kayak gitu Yang kepentingan buru perempuan dan laki-laki selalu mengklaim itu merepresentasikan yang umum gitu loh Sementara yang perempuan selalu merasa kurang diakomodir gitu Begitu juga misalkan di gerakan Apa namanya entah itu buru ya tapi yang kulit hitam itu juga ternyata seperti itu kayak gitu mereka merasakan hal yang sama kayak gitu Apalagi misalkan katanya kalau yang teman-teman yang kulit hitam itu katanya juga lebih kental lagi ininya Misalkan seperti itu ada juga yang refleksi-refleksi Jadi buku itu menarik karena banyak sekali refleksi dan perdebatan yang itu di-sharingkan gitu Diceritakan gitu Dan bahwa memang itu benar gitu Maksudnya situasi-situasi itu tuh memang dirasakan gitu betapa sulit gitu Kadang memang kita maunya masih satu apa namanya Tapi selalu akan ada gitu loh Itu tuh ya satu masa tidak tapi nanti muncul kembali seperti itu Entah itu di buru gitu kan Entah itu di misalkan partai sosialis atau partai komunis Inggris ya waktu itu di buku itu Itu seperti itu Dan menarik kan kemarin perpecahan di SOSP juga karena Kasus kekerasan seksual di internal mereka kayak gitu loh Banyak kader penting mereka yang notabene mereka yang intelektual itu mundur gitu loh Dari sosialis 2 persparti itu Itu karena ada kasus kekerasan seksual yang itu dilakukan oleh kempinan gitu Dan 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 Tidak ada ketidakpuasan ketika Tidak ada sanksi yang tegas gitu loh Atau dipandangnya Ini tetap Orang ini tetap menduduki jabatan yang penting Seperti itu Itu terjadi gitu Meskipun sebelumnya udah sempet kecah SOSP itu Sang Jadi respect kalau nggak salah partai Jangan Australia itu ya? Yang Inggris Oh yang Inggris Kalau Australia kan Enggak Memang ada merger malah itu Sama partai guru? Enggak Ya RSP, merger ke sosialis alternatif SOSP itu partai juga? Ya organisasi Enggak sih Ya intinya organisasi Ya mereka kecil, mereka bukan ini Bukan bagian dari yang mainstream Kecil Sebenarnya ada film bagus Baru tayang Yaudahnya Suffragate Suffragice ya Suffragice ya Iya itu baru Itu tentang perlawanan Buruh Perempuan Inggris ya Tahun 1800an Yang menuntut Hak suara Hak suara Sudah 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 Adap adanya Sudah 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 Pas SMA Movie Minggu kemarin Selanjutnya Malam Satu Ya Aku belum Baru baca Artikelnya baru Baru baca review Aku gak tahu Buat kebuatannya bagus atau Bagus 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 ya Ini yang versi Inggrisnya ya Soalnya ya Versi Inggris Karena kalau yang I am Jowd Angels kan Amerika Yang generasinya Alice Paul sama Lucy Bukan Susan B. Anthony jadi yang itu kan ada tuh filmnya juga, tapi itu Amerika Inggris ini kan belakangan kan Amerika tenang dulu ga, suara baru Eh Amerika dulu kok? Bukanya Inggris dulu ya Tau kan Amerika, di film itu juga ada Amerika, Amerika Amerika itu Yang menang duluan loh Filmnya itu film yang lainnya Hilary Swing kalau yang Amerika Hilary Swing Hilary Swing Hilary Swing Karena Lucy itu kan ke Inggris dia Habis dari Amerika itu menang kalo ga salah itu Ini kan ke Inggris, di Inggris itu belum menang ya Mungkin lagi selisih Aku lupa juga Aku lupa Amerika itu kalo perempuan Aku pikir paling hidup loh Sampai sekarang Maksudnya dari ragam gerakannya Terus kemudian Mungkin Tapi kita Meskipun yang mainstream ya itu Masih ada juga yang masalah mainstreamnya dari pada Eropa Tapi perdebatan-perdebatan intelektual Kami di situ UK, US semua gitu Itu membuktikan bahwa itu hidup gitu loh Itu mungkin karena kapitalisme mereka lebih brutal ya Karena mereka bicara patriarki Seperti itu Misalnya di kasus yang di film Buru-buru perempuan itu kan jauh lebih menderita ya Dia terus dibayar jauh lebih rendah Dengan jam kerja yang jauh lebih tinggi Makanya mereka Udah itu mereka tidak punya suara lah gitu Ya mungkin gitu Model seperti itu Nggak tahu apakah di negara-negara Eropa lain separah itu Di Jerman atau di Perancis Tentang kejarah saya juga Tentang kejarah saya juga Tentang kejarah saya juga Tentang kejarah saya juga Tapi mah Ya sekarang saya tahu Bapak saya di Jerman itu Sangat tidak baik Karena ada kejarah yang juga Tapi Ya tentang kejarah saya kurang tahu Cuma nggak tahu juga Kalau Jerman apa ya Ininya ya Rasionalisasinya Kenapa dibayar lebih murah Ketika misalkan dari sisi pendidikan Itu relatif Bisa terakses gitu Secara merata Kalau di negara Kita kan emang Gapnya itu kan gap semuanya gitu loh Ketika dia pay gap Akan sangat gampang gitu Bos bilang gitu Atau employer itu akan Dengan mudah lah Perempuan itu juga Mayoritas pendidikannya Lebih rendah gitu loh Jadi emang posisi buruh murah Perempuan buruh murah itu Bisa dirasionalisasi dari Berbagai macam aspek gitu loh Cuma Mungkin Tapi Pun seperti itu Terjadi gitu Di negara-negara Eropa gitu Ya sebetulnya Dari segi rasionalisasi Sebetulnya lebih Seharusnya Lebih kecil gitu Dengan pengkansatif itu Ya saya pikir Di satu sisi itu Karena emm Perempuan rata-rata Cuti mereka Sehingga dia anggap tidak Pengalaman Produktif Less productive kan Ya Atau tidak punya cukup pengalaman Ya Atau kan di sisi lain Saya pikir itu Di dalam posisi yang lebih tinggi Itu sering secara tidak Tidak sadar Seperti Kalau Ada Apa namanya Ya posisi-posisi maskulin Ya dan Ehm So you can You know You can bargain About your Wage Dan perempuan-perempuan Biasanya kurang Mungkin Ya Bos Bos Laki-laki Tidak Ya Lebih suka dengan Employee Laki-laki Atau mungkin Mereka hanya Mereka hanya Kurang Tegas Tidak Minta Sebanyak Seperti Laki-laki Ya Kalau harus bilang Saya punya cuntutan Saya mau Uang Begitu banyak Setiap bulan Kadang-kadang Mungkin perempuan kurang Apa Makan Karena Aku Sebetulnya aku sendiri itu juga sangat penasaran gitu Misalnya Yang di Jerman Misalkan Karena kalau aku lihat Aku Itu gak hafal Tapi kan sering tuh Kalau kita lihat di Apa Namanya Di artikel-artikel yang itu Dia bikin statistik Ya kan Kayak tadi maternity leave Gitu kan Apa Namanya Sebetulnya Jerman itu juga Di posisi yang Tengah-tengah Maksudnya Tidak Tidak bisa dikatakan Baik gitu Tidak seperti Teman-teman negara Scandinavia Kayak gitu Cuma Apa Namanya Jadi kan Seakan-akan itu Sudah tidak ada persoalan gitu loh Padahal kan Persoalan itu masih gitu Tapi Di satu sisi Kalau di level gerakan Atau di level kesadaran itu Yang aku tangkap itu Seperti itu Kalau dari aku tangkap aku selama ini ngobrol Itu tuh Seperti itu gitu loh Bahwa Menganggapnya tuh Sudah tidak ada persoalan Yang cukup ini Seperti itu Cuma Cuma yang aku lihat itu Memang Terutama di Sisi formal politiknya gitu Formal politiknya Tidak cukup menjamin juga gitu Meskipun Mungkin di level Orang-orang Jerman Itu sudah Misalkan di pasangan Seperti itu Misalkan Ini nih Ada video nih Keluaran dewe gitu kan Dia Tentang Keluarga gitu Di pasangan Karena iya itu Aku nonton gitu kan Digambarkan saat itu kan Semua Bekerja Suami dan Istri Seperti itu Bekerja Nah Disitu digambarkan bahwa Bukan hal yang Ini Bukan hal yang aneh Ketika misalkan Disitu Si suaminya Itu yang Mengurus anak Jadi disitu tuh Di video itu Laki-lakinya yang Pagi-pagi Membangunkan anak Kayak gitu Terus dia bikin sarapan Buat anaknya gitu Karena anaknya masih kecil Terus dia yang mengantarkan Sekolah Seperti itu Istrinya itu Gak keliatan gitu Terus ketika ditanya kan Belakangan muncul Istrinya gitu Oh ternyata istrinya itu Kalau gak salah Profesinya pramugari Atau apa Intinya dia sering Keluar dan pergi Seperti itu Jadi seakan-akan kan Maksudnya Di level Orang Jerman kebanyakan itu Sudah otomatis gitu loh Kayak misalkan Karena mungkin Cuma mungkin Aku gak tau Apakah itu Berdasarkan dari Pemikiran Atau Konsensus yang logis aja Karena Ya kan Jam kerjaku kan Lebih singkat Yang Angat lagi Terus Kamu jam kerjanya Lebih panjang Dan kamu Sering berada Harus pergi Jadi itu secara Otomatis aja Langsung ada Pengertian Seperti itu Atau ini Saya pikir Dalam generasi Orang tua saya Ada Perduaan Cukup Besar Itu sih Yang muda sih Yang umur-umur 30-40 Pasangan itu Mungkin sekarang sudah Otomatis Tapi Masih kadang-kadang Ada Masalah Karena Ada beberapa laki-laki yang Tidak suka Kalau Mereka Gaji istrinya Lebih Cunggi Atau Dia punya pekerjaan Yang punya Apa Prestige Atau Apapun Tidak 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 Banyak orang Masih ada Masih Masih Merubah Masih Tidak 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 Tapi suaminya Ajel Merger Baik-baik saja Ya Aja Ajel Merger yang pertama Tapi Mereka tidak punya anak-anak Jadi Dua-duanya bisa punya karya Suaminya apa Tidak Dia Ilmuwan Kalau saya tidak salah Saya pikir Fisika Karena Anggilan Merger dulu juga Ya Ya Apa tadi Anggilan Merger dulu juga Kuliah Tidak 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 Dokter kan Ya Ya Rasanya kan juga Dokter pertanian Tidak 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 Dokter-dokteran Dokter-dokteran Dokteran Dokternya Tidak 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 Oke kita tutup dulu Nanti teman-teman mau melanjutkan Diskusi silahkan Untuk Pertemuan minggu depan Kita akan membahas bahagian 3 Itu kita sudah Memasuki fase sejarah Di gerakan perempuan Indonesia Di awal-awal pergerakan nasional Sekitar awal abad 20 Ketika Nasionalisme Mulai terbangun Harapannya mungkin Teman-teman juga bisa membaca bukunya Tiga Gak bisa beli di google book ada Google book gak bisa Gak bisa dilihat Bisa tapi gak full Ada yang bolong-bolong Ada yang bolong-bolong Pandu Kalau gak Yang dalam press yang bisa dilihat Ini yang kalian Oh kalian amitra Kalian amitra bisa di fotocopy Fotocopy Pandu Sudah gak ada yang asli soalnya Dan Minggu depan kita masih ditemani oleh Mbak Sista Atau permintaan umat Soalnya ini Mungkin itu saja Terima kasih Sampai jumpa Mbak Sampai jumpa Mbak Sampai jumpa Mbak Sampai jumpa